Kita ke informasi lainnya, sidang perkara swap perizinan megaproyek Meikarta kembali digelar. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 9 saksi. Namun salah satu saksi yang juga pimpinan Meikarta, James Riyadi, yang dijadwalkan memberikan keterangan, tidak hadir di persidangan terdakwa Billy Sindoro. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan para pucuk pimpinan pengelola megaproyek Meikarta sebagai saksi dalam kasus swap perizinan yang juga melibatkan mantan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yassir. Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Bandung, Jaksa menghadirkan 9 saksi. Namun James yang menjadi salah satu dari 9 saksi yang dipanggil Jaksa batal menyampaikan keterangannya. Jaksa Penuntut Umum Iwayan Riana menyayangkan ketidakhadirannya James Riyadi tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Jaksa Penuntut Umum. Pihaknya pun akan meminta alasan dan klarifikasi ketidakhadiran bos Meikarta tersebut. Menurut Jaksa, keterangan James Riyadi dalam persidangan diperlukan untuk membuktikan dakwaan adanya pertemuan dengan Neneng Hasanah Yassir selaku Bupati Bekasi yang diduga membahas perkembangan perizinan Meikarta. Dalam kasus ini, terdakwa Direktur Operasional Lipo Group Billy Sandoro dan tiga anak buahnya didakwa memberikan swap belasan miliar rupiah kepada Neneng dan sejumlah pejabat Pemkap Bekasi. Sejauh ini kita belum dapat konfirmasi. Kan kita sudah panggil secara resmi kan saksi yang lain sudah hadir juga. Nanti kita follow up, kenapa tidak ada. Di undangnya berapa hari sebelum rumah? Sesuai jadwal. Kita berikan tiga hari sebelum sini. Tapi sebenarnya sudah ada balasan siapa dia? Kita tidak dapat konfirmasi. Sejauh ini saksi-saksi yang lain ada mengkonfirmasi kepada admin kami bahwa akan hadir. Tapi untuk beliau belum ada konfirmasi. Belum ada ya? Belum ada.